Gagal beraksi, dua dari lima terduga pelaku ganjil ATM ditangkap warga usai aksinya kepergok korbannya di salah satu minimarket di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua terduga pelaku yang berhasil ditangkap jadi bulan-bulanan warga. Dua terduga pelaku ganjil ATM di sebuah minimarket di jalan raya Pasir Angin Setu, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Awalnya gak ngaku waktu interogasi warga Senyimalang. Jawabannya muter-muter sob. Nah warga yang posel kepancing dan mulai noyor dan citak-citakin si terduga pelaku. Sampai makin gak kekontrol. Supaya keduanya gak makin jadi bulan-bulanan, diungsikanlah mereka ke kantor desa. Nah kejadian awalnya, korban mau transaksi di sebuah gereya ATM minimarket. Tiba-tiba kartu ATMnya alami kendala. Salah satu terduga pelaku pun beraksi kendak kuras ATM korban. Anak korban sadar dan riakin maling. Dua terduga pelaku panik, coba kabur tapi dah ke kepembuatnya. Namun tiga orang lainnya kabur dengan mobil. Pelaku juga sempat berupaya buang barbuk berupa tas berisi puluhan kartu ATM ke gudang minimarket. Totalnya dua berarti dua orang ya? Dua. Itu apa sih bu, pelaku apa? Hah? Pelaku apa? Ya itu, yang ngampung ngambil di sini. Ganjal ATM? Ganjal ATM. Yang itu cuma dilempahin kesongan ke belakang. Berarti ya segini di sini. Banyak bu? Banyak, ada beberapa, 6-10-an lagi. Apa ATM-nya? Cuma dilempahin ke gudang. Itu bawa mobil atau gimana bu? Mobil-mobil apa-apa saja? Kalau kita tahu dia lebih tributin. Kabur. Kabur. Berarti komplotan ya? Diduga komplotan ganjal ATM ini berjumlah 5 orang. Saksi nyebut, 3 pelaku turun dari mobil, 2 alihkan perhatian tukang parkir minimarket, 1 beraksi. Polisi susah payah evakuasi 2 pria terduga pelaku ganjal ATM ini. Kedua-duanya dibawa ke kantor Polsek Cilengsi untuk dintrogasi lebih lanjut. Asep Solhin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.